Oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5 Itu sejarah bos, bukan karangan saya Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1 Cuma tidak pada yang Maha Esanya Yang adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Nah ini yang dipersoalkan Jadi itu menjadi masalah Maka diputuskanlah Waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syarat Islam titik Gak mengorang ribut Akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya Nah itu saya respek dengan intelektualnya Bung Karno itu, dasar itu Kemudian berlanjut berikutnya Dalam pengertian berikutnya Kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah Disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional Oke disepakati usulan Soekarno Berarti Soekarno toleran Yang 1 Juninya gak diterima Oke ke 22 Juni Nah tapi dilalahnya 17 Agustus 45 Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus Gak disebut biagam Jakarta itu Ya ini historical Artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Eji Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti Akhirnya Belum belum kesimpulan Sila 1 Ya sila pertama itu dari mana ketuhanan yang maesah itu Ya dari perjalanan historical itu Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki bagu sadiku semua Yang usulkan Ketuhanan yang maesah Itu clear umat Islam Selesai Oke Sebentar Sebentar Bang Pak ini Pasti Jadi gini Udah sampai disitu aja Itu berarti Negara kita Ini kan Kalau saya bilang Negara bertauhid Nggak salahnya saya di mana orang begini Jadi menurut Pak Eki Negara ini bertauhid Hanya kepada Islam saja Masya Allah Ini gak ngerti juga Saya bilang Kalau dalam konstruk Ketuhanan yang maesah itu Islam Kalau ada yang gak Islam Boleh Bukan Jadi pertuhanan tadi itu Selain Islam bukan Islam Ya jelas lah Orang Tuhan maesah cuma Islam Emang Kemalian Tuhan gak Ada yang dobel Dobel Dia belum bisa berpikir Kan saya udah bilang Berpikir itu Mampu membedakan yang beda Menyamakan yang sama Itu berpikir Dalam pandangan Islam Yang dipahami Bang Egi Habib Bahwa silap Silap pertama itu Bener-bener Menginspirasikan Islam Soal yang Maha Esa itu Karena dalam pemahaman Bang Egi Bahwa di luar Islam Tidak ada yang bertauhid Ya itu Gitu loh Ini cerdas Ini sesungguh Ini pandangannya beliau Ana mau jawab Sekarang ada maksudnya apa Dalam masyarakat ini Itu dibilang Trinitas Itu bukan seperti GNF Kalau di Islam 99 Trinitas Kalau begitu Itu menunjukkan sifat Tuhan Ini bodoh lah ya Nggak bisa berpikir Bukan Asmaul Husna Itu bukan identitas itu Jati diri Itu identitas Asmaul Husna Kok disamain dengan Trinitas Jelas dulu Ana mau ajarin nanti Ajarin apa? Lo goblok ajarin nanti Gila kok Jangan saling Lo kak pasti Tenang dulu Lo gak profesor Eh Noran Dengan aja dulu Lo berdebat ilmiah apa? Pakai Quran Gue jabatin Quran Dengan dulu Pakai logikan gue jabatin Tapi lo gak ada Noran nanti salah Bapak-bapak yang terhormati Dibacain tadi salah Minta tolong Sama Anjing 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 Semua umat bisa melihat dari diskusi Seorang Habib Keribu dengan seorang Egi Sujana Terlihat sekali panik ketika Egi Sujana berbicara tentang agama Tentang kitab mungkin lebih-lebih Tetapi ini cuplikan video ini saya nemu dan saya melihat Semua orang juga mungkin bisa melihat ya Kepanikan seorang Egi Sujana Sehingga gampang membodohkan orang Sehingga gampang mengatang-ngatai dengan istilah binatang Yaitu An Nah seperti itu An Egi Sujana An Anjing Anjing Anjim Jadi ya inilah ini ternyata kualitas seorang Egi Sujana Ini ya hanya sebatas Anjing Ya Hanya sebatas anjing Anjing Ini sangat memalukan sekali untuk Seorang Egi Sujana ya Anda ini panik Defresi kayaknya Stres ketika Berhadapan dengan Habib Keribu Sehingga Anda seperti Mau pergi Anda seperti Mau menghindari Dari pertanyaan-pertanyaannya Habib Keribu Yang Ente tidak bisa jawab Egi Sujana Saya lihat Ente seperti Menghindar Dari apa Penjelasan Ataupun Lebih-lebih pertanyaan Dari seorang Habib Keribu Anda seperti pergi Maka hanya bisanya adalah mencaci Dengan kata-kata bodoh Dengan kata-kata anjing Masya Allah Ini tidak mencerminkan Saudara Ini kayak begini Orang-orang yang digadang-gadang Sebagai orang-orang umat Yang katanya garis lurus Ya Garis lurus Yang seperti apa sih Yang seperti ini Yang gampang memaki orang Ya Membodoh-bodohkan orang Mengajing-anjingkan orang Seperti Egi Sujana Ini bisa lihat Ini orang-orang Seperti Egi Sujana Ini orang-orang yang rasis Kasih tahu teman-teman Ini semua Masyarakat Indonesia Seorang Egi Sujana Ya Dalam berdiskusi Takut Panik Sehingga Menganjing-anjingkan Orang Lawan diskusinya Seperti Habib Keribu Ya Ini sungguh kualitas Kualitas yang Aduh Ya Lain kali untuk Untuk media-media elektronik Ya Untuk media-media mainstream Untuk channel-channel Janganlah memuat Orang-orang Manggil-manggil Narasumber Atau Lawan-lawan diskusi Seperti Seperti Ini Seperti Egi Sujana Ini yang bahasanya kotor Ya Gampang membinatangkan orang Ya Kayak begitu So-soan bicara tentang agama Bahwa agama ini Diajarkan untuk Memanusiakan manusia Tetapi Satu orang ini Egi Sujana ini Ternyata agama Yang dia pelajari Hanya untuk Membinatangkan orang Hanya untuk Menganjing-anjingkan orang Jadi Untuk media mainstream Untuk media-media elektronik Termasuk channel-channel Youtube Ini orang gak berkualitas Jangan dipanggil lagi Untuk diskusi Ya Jangan dipanggil lagi Untuk diskusi Bikin keruh Umat bisa teracuni Umat bisa rusak Ini kalau kata-kata itu Didengarkan Didengarin oleh anak-anak Yang dibawah umur Apalagi ini Youtube Ditonton oleh semua orang Ini sangat membahayakan Untuk media-media mainstream Untuk channel-channel Youtube Jadi media-media elektronik Jangan pernah lagi Panggil orang seperti Egi Sujana ini Menjijikan sekali Menjijikan sekali Ini loh Sama Habib Kribo loh Ya saya melihat ini Saya menanggapi ini Ya ini Ya Allah Ya Teman-teman Dibagikan semua Ke rakyat Indonesia Biar tahu ini Biar tahu ini Egi Sujana ini Ya Yang menghindar dari pertanyaan Ataupun Jawaban dari Habib Kribo Sangking paniknya Sangking menutupi Kebodohannya Lalu dia Langsung Dengan kata-kata kasar Cacimaki Dengan membinatangkan Manusia Menganjing-anjingkan Ini sungguh tidak baik Ya Di-share Jangan lupa Dibagikan Ke semua umat Biar tahu Anjing-anjing Dadah Anjing-anjing Jangan Anjing-anjing Jangan Anjing-anjing Jangan Anjing-anjing Jangan Oke Egi Sujana itu Pernah terduga Ditangkap Terkait dengan Dugaan makar ya Dan kalau kita lihat Beritanya Ini dia Teman-teman Sejarah hidup Egi Sujana Hingga ditangkap Terkait dugaan makar Egi Sujana ditangkap Tengah Pemeriksaan Sebagai tersangka Dalam kasus Dugaan makar Pada 2019 Yang lalu Di Polda Metro Jaya Jakarta Sejarah hidup Serta Sepak terjang Egi Sujana Di pentas nasional Sebenarnya Cukup panjang Dan seringkali Memantik Kontroversi Ya Egi Sujana ini Pernah mengatakan Bahwa Selain daripada Islam Tidak cocok Ada di Indonesia Karena Sila pertama Dari Pancasila Adalah ketuhanan Yang Maha Esa Diklaim bahwa Keesaan Allah Hanya dimiliki Oleh orang Islam Selain daripada itu Maka tidak cocok Ada di Indonesia Itu Pernyataan Daripada Egi Sujana Dalam beberapa Waktu yang lalu Tampaknya Tampaknya Egi memang Belum ditakdirkan Jadi pejabat publik Namun Nia justru Terbilang Sukses Mengambil peran Sebagai Penggerak Masa Seperti yang Kerap Dijalaninya Masa Orde Baru Namanya Kembali Mencuat Bersama Persaudaraan Alumni PA212 Gerakan Yang sebelumnya Dibentuk Untuk Memprotes Basuki Cahapurnama Ahok Atas Studingan Penistan Agama Yang Berimbas Pada Kemenangan Anish Maswedan Dan Sandiaga Uno Di Pilkada 2016 Selain itu Egi Bertindak Sebagai Kuasa Hukum PA212 Membela Rizik Sihab Saat Tersangkut Perkara Dugaan Pornografi Juga Sempat Menjadi Pengacara Andika Surahman Dan Anish Hasibuan Dalam Kasus Penipuan Paket Umrah First Travel Kendati Yang Mundur Di Tengah Jalan Nama Egi Sujana Pornah Tercantum Sebagai Dewan Penasehat Saracen Suatu Gerakan Cyber Yang Membuat Dan Menyebarkan Berita Bohong Hoks Serta Ujaran Kebencian Berbau Saracen Berkilah Bahwa Namanya Dicatut Dan Ia Tidak Mengenal Orang Orang Saracen Tersebut Egi Kini Kembali Menjadi Surutan Ia Ditetapkan Sebagai Tersangkat Diperiksa Ditangkap Atas Seruan People Power Dan Menuding Ada Banyak Kekacauan Dalam Pelaksanaan Pilpres 2019 Yang Menguntungkan Pasangan Joko Widodo Dan Marof Amin Selanjutnya Tentu Patut Dinanti Keranjutan Petualangan Politik Dan Kontroversi Dari Seorang Egi Sojana Sebenarnya Orang Orang Seperti Ini Perlu Apa Ya Dikasih Pemahaman Yang Baik Dalam Suatu Pengertian Ya Kenegaraan Hidup Dalam Nuansa Pancasila Karena Dia Juga Pandai Dalam Menyusun Kata-kata Pandai Dalam Membela Dalam Berkalimat Ya Mirip-mirip Dengan Anies Baswedan Begitu Ya Kalau Kita Lihat Aksinya Egi Sujana Ini Ada Di Posisi Melawan Ya Atau Pengkritik Atau Lebih Tepatnya Oposisi Oposisi Dari Pemerintahan Dan Luar biasa Apa yang Dikerjakannya Ya Itu Selalu Kontroversi Itu Luar biasanya Si Egi Sujana Ini Ya Sekarang Lagi Bela Itu Si Gus Nur Yang Juga Rekannya Dalam Menjadi Oposisi Bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo Oke Tapi Ketemu Dengan Habib Geribu Rupanya Susah Dia Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Habib Habib Geribu Dalam Cuplikan Video Yang Tadi Kita Tonton Bersama Ya Oke Silahkan Teman-teman Kasih Tanggapan Anda Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Kalau Kita Lihat Pernyataan Egi Sujana Desember Yang Lalu Dia bilang Gini Gak Main-main Egi Sujana Sebut Anies Baswedan Dia Nukrahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dukungan Umat Islam Sampai 80% Kita Lihat Disini Advokat Kenamaan Egi Sujana Sempat Jadi Sorotan Terutama Dari Para Pendukung Anies Baswedan Dimana Ia Mengkritik Rasoso Ex Gubernur DKI Jakarta Tersebut Pernyataan Yang Terlanjur Tersebar Itu pun Diberi Penjelasan Oleh Egi Yang Mengaku Menganggap Anies Layaknya Seorang Adik Secara Personal Anies Baswedan Adik Saya Kagum Saya Senang Kalau Dibandingkan Capres Capres Lain Anies Baswedan The Best Terbaik Ujah Egi Saat Tampil Di Kanal Youtube Refli Harun Egi Pun Tak Ragu Menyebut Bahwa Sosok Anies Baswedan Kini Didukung Oleh Mayoritas Umat Islam Di Indonesia Tak Tanggung Ia Berani Menyebut 80% Suara Umat Islam Mendukung Dan Berharapan Anies Baswedan Bisa Jadi Pemimpin Anies Dianugrahi Allah Yang Memberikan Daya Dukung Umat Yang Luar Biasa Kalau Boleh Saya Klaim 80% Umat Islam Di Indonesia Ini Senang Dengan Anies Atau Berharap Anies Jadi Pemimpin Jelasnya Meski Demikian Egi Menyinggung Kritik Kritik Yang Ia Lontarkan Presidensial Tearshot PT 20% Ia Menyebut Anies Selama Ini Terkesan Diam Dan Tidak Mau Berjuang Agar Ambang Batas Menjadi 0% Tapi Apakah Anies Berpura-pura Atau Tidak Menyadari Yang Saya Lihat Anies Enjoy Dengan Konotasi 20% Buktinya Apakah Dia Tidak Membuat Saya Syarat Apapun Ketika Nasda Mendukung Seharusnya Dia Bisa Katakan Oke Saya Mau Tapi Tolong Kita Fokus Ke 0% Nah Itu Yang Saya Maksud Anies Egois Egois Jelasnya Terlepas Dari Anies Yang Menurut Egi Belum Bisa Memuaskan 100% Dari Sisi Sikap Politik Egi Mengaku Tanpa Ragu Akan Memilih Anies Baswedan Dengan Komposisi Tiga Besar Kandidat Saat Ini Rabu Dan Ganjar Seandainya 0% Tidak Bisa Dan Hanya Tiga Calon Itu Maka Resonasi Saya Tetap Dalam Pilihan Memilih Anies Jelas Keberpihakan Saya Karena Apapun Saya Nggak Suka Kebijakan Tadi Dia Masih Bisa Bersahabat Dia Masih Adik Kita Dia Masih Dalam Kontes Korps HMI Tetap HMI Kita Yang Nggak Boleh Kita Pilih Pihak Lain Ya Oke Jadi Itu Pernyataan Dari Egi Sujana Ya